Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Setelah beberapa saat, di pintu masuk wilayah awal mutlak masuk. Yang mulia Luo Feng, ini adalah kasus manual yang baru saja kami terima, ini yang Anda pesan. Lady Fox melambaikan ekornya yang lebat dan menyerahkan kopernya. Terima kasih, Luo Feng menerima kotak perak. Itu akhirnya di sini, ini adalah manual ketiga dari coretan time space yang bernilai 100k point. Karena dia telah memperoleh dua volume pertama, perusahaan virtual universe hanya mengiriminya yang ketiga. Membawanya, dia berbalik dan naik ke langit. Luo Feng, kamu orang gila, tetap di sana. Sebuah suara terdengar, Luo Feng berbalik untuk melihat. Di kejauhan, cahaya perak mendarat di rumput. Itu adalah muka pemuda berambut hitam lapis baja perak. Pertumbuhan tubuh pangeran manka ini memang lambat. Bahkan setelah sekian lama, dia masih belum sepenuhnya matang. Kenapa kamu berteriak padaku? Luo Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Di masa lalu kita, kita memiliki beberapa pertemuan fragment bintang, bahkan mengadakan pesta besar untuk anggota awal yang absolut. Tapi, Anda belum pernah menghadiri salah satu dari mereka. Sial, baru-baru ini bahkan di alam semesta virtual Anda benar-benar menghilang. Titik petik dua, saat dia berbicara, dia meninju dada Luo Feng dengan sedih. Luo Feng awalnya terguncang tetapi meredakan pukulannya. Beberapa bulan terakhir ini sangat kritis, karenanya saya belum online. Luo Feng menjelaskan, beberapa bulan terakhir ini, dia telah memperoleh patung dewa binatang dan mengalami pertemuan ajaib di istana Tianxi. Memang sudah beberapa bulan sejak dia online. Ah, Luo Feng, wajah Wuka menjadi misterius, saat dia berkata dengan lembut, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja datang dari arena pertempuran, dan saya mendapat kabar. Hari ini, bolan mencoba jembatan surgawi. Ucap Wuka pelan. Lagi, Luo Feng terkejut. Setiap tiga tingkat jembatan adalah titik terobosan. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit. Satu sampai tiga level, empat sampai enam level, tujuh sampai sembilan. Dia telah menghabiskan delapan puluh tahun di dunia Blut River. Bolan, Long Yun, Rong Jun, Wuka, Qian Sui, Jia Lai Sido semua telah memilih jalan mereka sendiri, semua meningkat baik lambat dan cepat. Namun, semua orang masih sesekali mencoba jembatan surgawi. Di mana sebagian besar dari mereka semuanya telah membaik. Namun, Bolan berada di tingkat enam di kota kekacauan utama, dan selama delapan puluh tahun ini, jenius mutlak ini telah bekerja keras. Namun, dia masih belum melewati jembatan tingkat tujuh. Jelas bahwa level tujuh sangat sulit. Saat ini, dalam kelompoknya, tiga orang telah mencapai level enam, Bolan, Rong Jun dan dirinya sendiri. Bolan dan dirinya sendiri sudah lama mencapai level enam. Rong Jun baru berhasil melakukannya setelah delapan puluh tahun. Dan ada empat orang di level lima saat ini. Dia mencobanya lagi? Apakah dia lulus? Luofeng bertanya. He he, Wuka mengejek dengan lembut. Pang yang sombong itu, dia baru saja gagal dua tahun yang lalu dan mencoba lagi hari ini. Namun, dia masih gagal. Ha, apakah level tujuh akan semudah itu? Perbedaan kesulitan dari enam ke tujuh, bahkan lebih dari kesulitan dari level satu hingga enam ditambahkan bersama. Gagal. Luofeng mengangguk. Benar. Delapan puluh tahunnya memiliki banyak pertemuan ajaib. Ketiga tubuh itu semua bekerja bersama-sama, bersama dengan pemahaman yang meningkat dan perpaduan dari energi sungai darah. Bahkan setelah semua ini, dia masih tidak memiliki jaminan untuk melewati level tujuh. Bekerja keras, kata Wuka. Longjun, Saffet itu baru saja mencapai level enam belum lama ini. Setidaknya akan membutuhkan beberapa ratus tahun sebelum dia mencapai level tujuh. Saat ini dalam bat keluar, yang tercepat untuk mencapai level tujuh hanya kamu dan Bolan. Luofeng, kamu harus memenuhi reputasi tiga pahlawan awal mutlak kita. Enyeh, Luofeng tidak bisa menahan tawa dan memarahinya. Tiga pahlawan awal yang mutlak? Mendengar nama itu, dia merinding. Ini karena, di antara kumpulan jenius baru ini, dirinya, Longjun dan Wuka, dekat, dan kinerja mereka bagus. Secara alami, orang lain akan menganggap mereka sebagai sebuah kelompok. Namun pangeran Wuka ini sangat bangga dengan gelar tiga pahlawan awal yang mutlak. Luofeng tidak terbiasa, Longjun juga akan mengerutkan kening tidak puas, namun Wuka sangat bangga. Aku tidak akan berbicara lagi denganmu, aku akan kembali dulu, kata Luofeng. Ah, apa yang kamu beli? Wuka melihat dengan rasa ingin tahu ketas kerja di tangan Luofeng. Cerak-coret ruang waktu, kata Luofeng. Tiga volume, itu seratus ribu poin. Wuka menatap dengan mata terbelala, berkata, kamu kejam, kamu benar-benar kaya. Luofeng tidak mengobrol lagi dan langsung terbang. So, dia melayang di langit dan dengan cepat kembali ke vilanya. Di dalam ruang kerja, dia duduk di depan mejanya dan menahan nafas saat membuka kasing. Di dalamnya ada sebuah buku logam tebal. Buku ini memiliki panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan ketebalannya mencapai 50 cm. Seberapa besar itu? Buku setebal setengah meter, jauh lebih tebal dari kedua jilid sebelumnya. Seluruh buku masih menggunakan halaman logam berwarna emas, dan ada total seribu halaman. Jumlah ketiga, Luofeng tampak seperti serigala lapar yang menatap domba. Matanya berbinar, dan dia tidak peduli tentang hal lain, segera membuka dan mulai mempelajarinya. Volume tiga coretan ruang waktu ini mencerminkan gambar badai hujan. Saat dia mempelajari ini, binatang bertanduk emas itu masih fokus mempelajari langit dan daratan patung dewa binatang itu setiap hari, dengan fokus pada cakar pertama. Keduanya akan beresonansi dan level Luofeng hanya naik pada tingkat yang sangat jelas. Belajar itu mudah, aplikasi dan memahami sepenuhnya namun sulit. Benar-benar memahami 108 keajaiban adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Luofeng saat ini sedang mengerjakan gambar rhinestorem dengan sedikit pemahaman. Luofeng, ada surat. Ini dari perusahaan Virtual Universe. Di dalam tempat latihan, Luofeng duduk bersilang di tanah paduan. Dia membalik coretan ruang waktu yang tebal di depannya, dan sesekali mengendalikan persenjataan Nansen untuk berlatih, saat bila kecil emas gelap yang tak terhitung jumlahnya melayang dan menari di udara. Ah, pikiran Luofeng bergerak. Su, pisau emas kecil yang tak terhitung jumlahnya bertindak seperti burung yang kembali ke sarang mereka, semua memasuki batang panjang emas gelap di punggungnya. Surat. Luofeng segera menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, dan di atasnya ditampilkan surat yang baru saja dia terima. Pertarungan kualifikasi wilayah rahasia, Luofeng melihat subjeknya. Dengan berpikir, dia dengan cepat membuka dan membaca. Tingkat anggota inti perusahaan Virtual Universe dipisahkan, dari tinggi ke rendah, dan juga ke wilayah primal, awal absolut, wilayah langit dan darat, dan fase terakhir. Bukannya jika seseorang memasuki wilayah awal absolut, dia akan tetap di sana selamanya. Ada persaingan yang ketat di antara anggota inti. Yang lemah terlempar kembali ke wilayah yang lebih rendah dan yang kuat akan tetap ada. Yang lebih kuat bahkan harus melanjutkan ke wilayah yang lebih tinggi. Kompetisi selalu hadir, jika seseorang tidak bekerja keras. Selama pertempuran jenius, seseorang mungkin menjadi jenius nomor satu, memasuki wilayah asal. Namun jika dia tidak bekerja keras, dia mungkin akan dijatuhkan ke wilayah awal absolut selama kualifikasi wilayah rahasia. Untuk kedua kalinya, dia mungkin terlempar ke wilayah langit dan daratan. Sumber daya terbatas. Bakat manusia tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu, kumpulan jenius baru akan selalu muncul dengan sendirinya. Jika kekuatan seseorang tidak cocok dengan wilayah awal absolut, dia secara alami akan jatuh ke wilayah langit dan daratan. Anggota wilayah primal Gunung Yu Xiang, menurut kekuatan dipisahkan menjadi penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat alam semesta. Di dalam wilayah primal, ada 100 penguasa sektor, 10 penguasa domain, dan 3 level alam semesta. Wilayah awal absolut, 1.000 penguasa sektor, 100 penguasa domain, dan 30 level alam semesta. Wilayah langit dan daratan, 10.000 penguasa sektor, 1.000 penguasa domain, dan 300 level alam semesta. Wilayah fase terakhir, jika anggota inti gagal dalam kompetisi, dia akan dijatuhkan ke wilayah fase terakhir, ini adalah langkah terakhir. Dari yang, anggota tingkat alam semesta akan bersaing setiap 100 tahun, tuan domain akan bersaing setiap 1.000 tahun, tuan sektor akan bersaing setiap 100.000 tahun, karena penguasa sektor sebagian besar akan terjebak di puncak untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, setiap 10.000 tahun perusahaan virtual universe akan mengatur pertempuran jenius dan pertempuran pahlawan, di mana, ia menyerap beberapa jenius di sana-sini, bersama dengan beberapa penguasa sektor jenius yang muncul kemudian. Dengan demikian, jumlah jenius penguasa sektor adalah yang paling banyak. Bahkan dengan 100 slot di daftar nama wilayah utama, persaingan masih sangat ketat. 100 slot, untuk banyak dari pertempuran jenius, pertempuran pahlawan dan lainnya untuk bersaing. Luofeng berpikir sambil melihat ke layar, pertarungan kualifikasi, Saat ini saya berada di level alam semesta. Ini berarti akan ada pertempuran setiap 100 tahun, dan akan dimulai dalam 6 tahun, pikir Luofeng. Dari surat, slot wilayah primal memiliki persaingan yang sangat ketat, dan tidak hanya dari orang-orang dari kelompok yang sama. Seseorang juga akan bertarung dengan generasi dan senior sebelumnya. Pertarungan kualifikasi sangat tragis. Namun, untuk memasuki wilayah primal, selain pertarungan kualifikasi, sebenarnya ada cara lain? Luofeng tersenyum sambil melihat surat itu. Anggota fase terakhir ingin memasuki wilayah langit dan darat. Anggota langit dan daratan ingin memasuki wilayah awal absolut. Anggota awal mutlak ingin memasuki wilayah primal? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada dua cara. Satu, adalah pertempuran kualifikasi dan yang kedua mencoba gunung langit. Pertempuran kualifikasi milik pertempuran eliminasi skala besar. Anggota tingkat alam semesta akan bersaing satu sama lain, akhirnya memilih pemenang. Ini terjadi setiap 100 tahun. Dan di tingkat penguasa sektor, DOT itu terjadi setiap 100 ribu tahun. Namun mencoba gunung langit berbeda. Anggota inti dapat mencoba kapan saja. Ada total tiga gunung langit, gunung langit primal, gunung langit awal yang mutlak, dan gunung langit dan gunung langit darat. Jika salah satu anggota fase terakhir melewati ketiga gunung langit secara berurutan, maka dia akan segera naik menjadi anggota wilayah utama. Menurut surat itu, selama aku melewati gunung langit wilayah primal, aku bisa memasuki wilayah primal? Mata Luo Feng berbinar. Aku akan mencobanya. Setelah mempelajari volume ketiga dari coretan ruang waktu selama beberapa bulan, pemahaman saya tentang gambaran badai hujan telah berkembang. Saya bahkan dapat mempertahankan dunia bled selama 30 detik sekarang. Selama pertempuran antara yang kuat, 30 detik sudah cukup. Luo Feng berpikir, aku akan mencoba gunung langit wilayah primal. Alam semesta virtual, ruang yang dibuka secara khusus. Ada sebidang tanah besar di sana, dan di atasnya ada tiga gunung yang megah. Masing-masing lebih tinggi dari yang lain. Ini adalah gunung langit? Luo Feng membawa tongkat panjang emas gelap di punggungnya dan menatap tiga gunung yang megah. Pada tanda tengah dari masing-masing dari tiga kata-kata emas yang bersinar, langit dan tanah, awal yang mutlak, primal. Di antaranya, gunung langit purba bahkan lebih besar dan lebih tinggi. So, Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan terbang lurus ke gunung langit purba. Gunung primal sky tingginya lebih dari 10 ribu li, dan megah dan menakjubkan. Itu adalah ruang yang dibuka secara khusus oleh alam semesta virtual, dan itu adalah gunung tertinggi di sini. Seberkas cahaya berhenti di kaki gunung. Itu adalah Luo Feng, yang membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya. Ah, Luo Feng melihat ke depan. Di sana terbaring seorang pria banteng yang tinggi dan kokoh dengan tanduk di kepalanya, dan di sampingnya ada kapak besar yang menakutkan. Dengkurannya terdengar seperti guntur, dan dia mengeluarkan air liur dari mulutnya, mengalir di wajahnya yang penuh bulu, mendarat di batu hitam di sampingnya. Pria banteng itu sepertinya menyadari sesuatu dan dia membuka matanya dengan rasa ingin tahu. Dia menatap Luo Feng dan segera bangkit, tertawa terbahak-bahak kamu di sini untuk gunung langit purba? Ya, Luo Feng mengangguk. Haha, akhirnya ada seseorang di sini untuk bermain denganku. Pria banteng itu tertawa keras. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, keraputih, ular, ke sini. Suaranya menggelegar dan menggema. Sou, sou, dari dua arah yang berbeda, dua siluet terbang keluar. Di sebelah kiri adalah seorang pria kerakurus berbulu emas mengenakan baju besi putih perak, dan dia membawa tongkat bambu hitam di punggungnya. Dan dari kanan adalah seorang wanita menggoda dengan ekor ular, mengenakan gaun katun tembus pandang. Banteng, kera dan ular? Luo Feng mengerutkan kening. Apemen adalah ras besar, sejauh menyangkut jumlah dalam ras manusia, hanya apemen saja yang dapat dipisahkan ke dalam banyak kategori lainnya. Jika dibandingkan dengan mereka, jumlah manusia banteng lebih lemah daripada kera, dan jumlah manusia ular jauh lebih sedikit. Itu hanya dianggap langka hanya dalam perbandingan ini, orang-orang ular masih merupakan ras yang umum terlihat di umat manusia. Hehehe, akhirnya ada seseorang di sini untuk mencoba gunung Primal Sky. Apemen kurus itu membungkuk dan mengejek. Biarkan aku melihat latar belakangnya. Saat wanita ular yang menggoda berbicara, lidahnya yang panjang dan mengejutkan akan menjulur sesekali, setelah itu matanya yang seperti kristal menatap Luo Feng. Jadi, yang mulia Luo Feng dari wilayah awal absolut. Dia adalah orang baru, namun dia berani mencoba gunung langit. Ular, jangan menakuti dia. Pria banteng itu meraung. Melihat Luo Feng, yang mulia Luo Feng, aturan untuk mencoba Sky Mountain sangat sederhana. Anda hanya perlu membunuh semua penjaga di kaki, pinggang dan puncak gunung. Kemudian, Anda akan dianggap memilikinya. Melewati gunung langit, kami bertiga adalah penjaga pangkalan gunung. Luo Feng mengangguk. Bunuh sampai ke puncak, apakah kamu masih akan mencobanya? Pria banteng itu meraung. Saya akan. Luo Feng mengangguk. Haha, kera putih, ular, serang. Pria banteng itu meraung dengan penuh semangat. Dia segera meraih kapak besar yang menakutkan itu dan dengan satu langkah, seluruh tanah bergetar. Dengan cepat, dia bergegas menuju Luo Feng. Saat kapak sudah berada di posisinya, kapak kuning terlihat kabur. Cici. Dengan ayunan kapak itu, bahkan ruang di sekitarnya terluka. Hehe, pria kerakurus itu mengejek. Saat dia berdiri di atas batu, dari belakangnya, tusukan bambu hitam terbang keluar. Tampaknya langsung tumbuh lebih lama. Ada total sembilan sambungan di atasnya, masing-masing terputus dengan benang yang tak terhitung jumlahnya menenun. Itu membentuk cambuk sembilan sendi. Ini, adalah senjata roh level 3. Ark Serpen. So, siluet buram segera menembus ke depan seperti kilat. Dengan kontrol yang tepat, itu benar-benar mencapai Luo Feng sebelum pria banteng itu melakukannya. Seperti ular berbisa, ia mencoba menggigitnya. HMPH, wanita ular itu mendengus, matanya berkilat ungu. Sebuah energi roh tak berbentuk segera menuju ke arah Luo Feng. Dalam sekejap, Bulman, pria kurus kera dan wanita ular semua menyerang secara bersamaan. Dalam hal kecepatan, tentu saja energi roh adalah yang tercepat, dan menembus langsung ke dalam kesadaran Luo Feng. Dalam kesadarannya, sebuah pagoda kosong yang luas berdiri di sana. Itu sangat indah, dan berwarna emas bersinar, dengan total 3 level. Pemahamannya tentang hukum telah memungkinkan dia untuk mencapai tingkat ketiga dari pagoda kosong. Sebenarnya, tidak lama setelah dia meninggalkan kota kekacauan utama, dia sudah mencapai pagoda tiga tingkat ini. Selama 80 tahun ini, dia ingin mencapai level 4, tetapi itu jelas masih belum cukup. Gemuruh, energi roh menabrak pagoda kosong, itu sedikit bergetar tetapi tetap tidak rusak. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku hanya dengan itu? Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang alik awan gelap. Niat membunuhnya sepenuhnya dilepaskan, pergi dan mati kalian semua. Gemuruh, batang panjang emas gelap dari belakang segera menembakkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, bila emas kecil yang kabur menembakkan benang yang tak terhitung jumlahnya, menghubungkan langsung melalui ruang alam semesta dan hukum emas. Kedua hukum melalui persenjataan nansen menyatu dengan sempurna, bahkan gunung yang tinggi pun lenyap di bawah cahaya. Ruang yang luas, energi bilah berputar. Tingkat enam persenjataan nansen, dunia pedang, dan sepotong energi pedang segera menyerang ular busur yang telah menjadi cahaya hitam, menjatuhkannya ke belakang. Di kejauhan, apaman kurus itu langsung memucat, dan ekspresinya berubah. Dunia pedang persenjataan nansen, secara bersamaan, dia berkomunikasi, ular, serang jiwanya. Begitu kamu membubarkan kesadarannya, dunia pedangnya akan hancur. Kamu tidak perlu memberitahuku, ekspresinya dingin, energi roh tak berbentuk sekali lagi menyerang Luofeng. Dan, energi bilah yang terkondensasi menjatuhkan ular busur dan bergegas menuju kapak besar pria banteng itu. Pria banteng itu merasakan kekuatan yang kuat menuju ke arahnya melewati kapak besar itu. Dia gemetar dan mau tidak mau mundur, memuntahkan darah segar. Pada saat yang sama, serangan energi roh yang dikeluarkan wanita ular itu bertabrakan dengan pagoda kosong Luofeng. Pergi dan mati, Luofeng menatap pria banteng itu. Si Yu, energi pedang yang kental mengikuti dan dengan sekejap dan menembus dahinya, itu meninggalkan lubang, saat tubuhnya jatuh. Bulman sudah mati, pria kerak kurus dan wanita ular menghentikan serangan mereka. Yang mulia Luofeng, Anda benar-benar mengalahkan Bulman? Anda telah melewati kaki gunung ini, kata si apeman kurus. Selamat, kata wanita ular itu. Ilusi yang sangat kuat, namun masih jauh dari cukup, hancurkan. Hati Luofeng seperti cermin, melihat dengan jelas melalui gangguan. Kesadarannya seperti pedang, menjadi pedang surgawi yang menebas pemandangan di sekitarnya. Segera ilusi itu hancur dan pemandangan itu lenyap. Saat ilusi menghilang, ekspresinya berubah. Cahaya hitam telah mencapai di depannya. Pria banteng dengan darah di mulutnya meraung saat dia bergegas. Dan di kejauhan, wanita ular itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar menembus ilusiku secepat itu. Ilusi itu benar-benar menakutkan. Luofeng terkejut. Sebelumnya, ketika pria banteng itu terluka parah, dia sudah jatuh cinta pada mantra itu. Pria banteng yang dia bunuh hanyalah ilusi. Ilusi wanita ular ini sudah mencapai tingkat seperti itu. Laki-laki banteng dan apeman juga tidak boleh diganggu. Ketika mereka bentrok dengan dunia pedangku sebelumnya, mereka hanya terluka dan tidak terbunuh. Luofeng segera memiliki banyak pikiran di benaknya, secara bersamaan mengacungkan pisau bayangan darah dan perisai bermata enam. Kilatan pedang yang cemerlang, tujuh bila ilusi, pipa orang Belanda, dan cahaya hitam itu terlempar, mati. Dunia pedang yang luas segera mengirimkan sepotong energi langsung ke wanita ular itu. Ekspresinya berubah dan dia meraung secara mental, Kalian berdua, kembalilah dan bantu aku memblokirnya. Secara bersamaan sebuah perisai hitam dengan ukiran ular muncul di hadapannya. Sebagai seorang penghipnotis, kendalinya terhadap senjata roh harus hampir sama bagusnya dengan pengontrol. Ah ah ah, pria banteng itu meraung. Namun, kecepatan seorang petarung jauh dari energi pedang atau senjata roh. Pergi dan mati, apeman mengendalikan cahaya hitam, menusuk ke arah Luofeng. Sial, 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 sial. Sial, sial, sial. Dengan perisai dan bilahnya, meskipun dia dirugikan, dia masih berhasil memblokir serangan. HMPH. Mata Luofeng berkedip dengan dingin saat dia memblokir. Chi, 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 chi. Cukup menggunakan pedang dan perisainya memungkinkan dia untuk memblokir serangan apeman. Oleh karena itu, Luofeng memfokuskan dunia pedangnya pada wanita ular. Dengan energi pedang yang kental, itu dengan liar mengepung dan menyerangnya dan dalam sekejap menyerangnya puluhan kali secara berurutan. Chi, senjata roh wanita ular itu jelas tidak seperti kemampuan ilusinya, akhirnya energi pedang menembus kepalanya. Aku tidak bisa mempertahankan ini lebih lama lagi. Ekspresi Luofeng berubah. Saat dia fokus menggunakan pedangnya dan mempertahankan dunia pedang, itu sangat melelahkan. Ah, pria banteng itu mengamuk, meraih ke samping Luofeng. Si, cahaya hitam itu secepat kilat, sekali lagi mencapai Luofeng. Dan, Luofeng mengumpulkan beberapa energi pedang untuk sekali lagi memblokir cahaya hitam. Gemuruh, dunia bilah yang luas runtuh mengungkapkan banyak bilah emas kecil yang segera berkumpul kembali. Setengah dari mereka segera menjadi bilah panjang emas besar, bilah itu segera menembak ke arah pria banteng yang bergegas ke arahnya. Itu adalah tingkat kelima persenjataan Nansen. Pengiris luar angkasa, pergi dan mati, bilah bayangan darah Luofeng segera melepaskan teknik ketujuh dalam tujuh bilah ilusi pemakaman. Kilatan pedangnya sangat buas, dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Ah, pria banteng itu melolong dan mengayunkan kapaknya yang besar. Sial, bilah panjang emas menabrak kapaknya yang besar, menyebabkannya menyebar menjadi 2 ribu bilah emas kecil. Namun kapaknya juga terlempar ke samping dan pedang bayangan darah Luofeng menebas pada saat itu. Chi, pria banteng itu diiris menjadi dua dari kepala hingga kakinya. Memblokir, saat dia membunuh si Bulman, Luofeng menggunakan perisai bermata enam untuk memblokir penusukan Ark Serpen dari belakang. Gemuruh, saat cahaya hitam bertabrakan dengan perisainya, sembilan cahaya hitam ular bersama benar-benar melambaikan ekornya secepat kilat, dan menembus kepala Luofeng, seperti percikan merah dan putih. Luofeng terbunuh. Sial, kami berdua benar-benar mati karena dia. Apeman kurus itu menghela nafas lega, mau tak mau dia merasa terkejut. Selain itu, pria banteng dan wanita ular dihidupkan kembali. Dia tampak saat tubuh Luofeng menghilang, terkejut, ilusi dan kemampuanku, sebenarnya tidak bisa mempengaruhinya. Ini hanya seorang pemula dan dia benar-benar berhasil membunuh dua dari tiga dari kita? Pria banteng itu menatap. Gunung Yu Xiang, Luofeng duduk di ruang kerjanya. Saya sebenarnya bahkan tidak bisa melewati kaki gunung. Luofeng menggelengkan kepalanya. Hmm, di saat krisis, aku masih tidak bisa mempertahankan dunia pedang cukup lama. Hanya dengan mempertahankan dunia pedang saja, aku hanya bisa melakukannya selama 30 detik. Namun, saat menggunakan pedang dan perisai bayangan darah, dan mempertahankan dunia pedang secara bersamaan. Waktu saya bisa melakukannya dipersingkat banyak. Pemahamanku masih kurang. Luofeng mengingat pertempuran sebelumnya, merenungkan kekurangan dan kegagalan. Setelah beberapa saat, Luofeng, gurumu kaisarian sejati meminta panggilan. Iblis seukuran kepalan tangan babata di bahunya berteriak. Guru, Luofeng berdiri. Sikapnya rendah hati. Secara bersamaan, dia membuka layar. Di layar, orang bisa melihat sebuah pavilion, yang didirikan di atas karang, dan di bawahnya ada kaisar truyan yang mengangkat gelas anggur. Di kejauhan di belakangnya ada istana yang mewah dan megah, dan di atasnya ada dua kata emas besar truyan. Itu seharusnya kuilnya di Pulau Guntur, pikir Luofeng. Luofeng, di layar, truyan tersenyum dan berteriak. Guru, Luofeng membungkuk hormat. Kamu seharusnya sudah menerima surat yang dikirim oleh perusahaan virtual universe. Dia berkata, matanya mengejek, apakah kamu tidak benar-benar ingin masuk ke wilayah asal? Hum. Luofeng mengangguk. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Guru, setelah membaca surat, saya mengetahui bahwa ada dua cara untuk memasuki wilayah asal. Salah satunya adalah pertempuran kualifikasi dan yang kedua adalah gunung langit. Saya baru saja pergi ke coba gunung langit. Puff, truyan memuntahkan anggur, dan wajahnya yang berbulu emas mulai tertawa. Kamu bilang kamu baru saja mencoba Sky Mountain? Hum. Luofeng mengangguk. Gagal. Hum. Luofeng mengangguk. Akan aneh jika tidak, Benarian tidak bisa membantu tetapi mengejeknya. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang gunung langit. Saya baru saja membaca surat itu dan mengetahuinya, kata Luofeng. Benarian tidak bisa berhenti tertawa. Tiga gunung langit, anggota inti dapat mencobanya kapan saja. Selama seseorang melewatinya, dia akan segera naik ke wilayah yang lebih tinggi. Kedengarannya sempurna, namun, apakah menurutmu kesulitannya akan sesederhana itu? Uji coba pagoda tujuh lantai selama pertempuran jenius? Luofeng mengangguk. Dia telah kalah di pagoda tingkat satu lantai enam, dan bolan benar-benar berhasil mencapai lantai tujuh. Ada alasan dibaliknya. Pagoda tujuh lantai didirikan sehingga hampir tidak ada harapan untuk lewat. Benar, kata Yan. Gunung langit ini sama. Kesulitannya sangat tinggi. Namun, Anda ingin memasuki wilayah primal dengan melewati gunung langit? Saya akan memberitahu Anda ini, bahkan jika semua anggota tingkat alam semesta wilayah primal pergi, tidak ada dari mereka yang mau. Bisa melewati gunung langit primal mereka sendiri. Luofeng tercengang. Bahkan jika itu adalah anggota wilayah primal, tidak ada dari mereka yang bisa melewati gunung langit primal? Apakah kamu mengerti? Jika kamu bisa melewati gunung langit primal, itu berarti kamu bahkan lebih kuat dari anggota wilayah primal dengan level yang sama. Tentu saja, mereka akan memberimu posisi saat itu. Benar Yan berkata, untuk seberapa sulitnya, Anda sudah mencobanya. Di mana Anda gagal, kaki, pertengahan atau puncak, kaki. Luofeng agak malu, aku membunuh dua dari mereka, sebelum aku gagal. Mampu membunuh dua sudah tidak buruk. Sudah berapa lama kamu diasuh di perusahaan alam semesta virtual? Benar, kata Yan. Adapun kesulitan gunung langit, kaki, tengah dan puncak semuanya memiliki tiga penjaga. Para penjaga semuanya adalah pejuang, pengontrol pembaca roh, dan penghipnotis. Mereka bertiga akan mengeroyokmu, bahkan jika mereka bertiga sedikit lebih lemah darimu. Dengan kekuatan gabungan mereka, dan dengan bekerja sama, mereka menjadi sangat kuat. Benar, kata Yan. Penjaga gunung tengah 10 kali lebih kuat dari kaki. Penjaga puncak 10 kali lebih kuat dari bagian tengah. Luofeng menatap, bagaimana bisa? Bukankah itu berarti bahwa penjaga puncak 100 kali lebih kuat dari yang ada di kaki? Benar, 100 kali. Benar Yan mengangguk. Saat melepaskan dunia pedang, aku bisa mempertahankannya selama 30 detik. Melepaskan dunia pedang di alam semesta level 9, bahkan di alam semesta yang luas, bukankah itu sudah mutlak? Luofeng jelas tentang statusnya, Truyan mengangguk, yaitu mutlak. Aku hampir bisa melewati kaki gunung, namun penjaga puncak 100 kali lebih kuat? Luofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagaimana bisa alam semesta level 9 melewatinya? Itu sulit untuk dibayangkan. Di alam semesta level 9, masih ada seseorang yang 100 kali lebih kuat. Dia mampu melepaskan dunia pedang, dan tekad serta kesadarannya mampu bertahan melawan hipnotisme. Benar, bagaimana seseorang bisa lulus? Truyan juga tertawa, oleh karena itu, bahkan anggota tingkat alam semesta wilayah primal tidak dapat melewatinya. Luofeng tercengang. Gunung langit primal adalah patokan. Itu ditempatkan di sana untuk dicita-citakan orang, agar orang merasa memiliki tujuan, dan tidak pernah merasa bangga. Benar kata Yan. Oleh karena itu, jika kamu ingin naik ke wilayah asal, jalan yang benar adalah pertarungan kualifikasi. Guru, pikir Luofeng. Di layar kaisar, Truyan memandangnya. Apakah ada yang pernah melewati gunung langit purba? Luofeng bertanya. Ya, tentu saja. Dan sebenarnya cukup banyak. Benar Yan tersenyum dan mengangguk. Di alam semesta yang luas ini, dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka telah mengalami pertemuan ajaib. Ada juga karakter kuat dengan pemahaman yang sangat tinggi dan fisik yang hebat. Apa yang belum pernah ada? Dalam sejarah yang luas, berapa banyak jenius yang ada di sana, pernah? Kamu dan Bolan hanyalah jenius dari 10.000 era terakhir. Dan sudah berapa lama alam semesta purba ada? Dalam periode waktu yang tak ada habisnya, para jenius yang lebih kuat dari mu dan Bolan sebanyak 10 hingga 100-100 kali telah muncul. Semuanya telah terjadi sebelumnya. Benar Yan menggelengkan kepalanya. Peluang seorang jenius menjadi pejuang yang kuat sangat tinggi. Namun, masih ada banyak dari mereka yang jatuh. Kembali pada generasi saya, tentu saja sepuluhan ribu tahun sebelumnya, ada satu yang disebut Kedi. Dia bernama sebagai satu dalam 100 juta era jenius. Level alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor, tiga periode ini, dia langsung melewati gunung langit primal, yang sangat ajaib dan tak tertandingi. Ketika dia berada di pertempuran lapangan, dia hanya mengejutkan ras lain. Selama level penguasa sektor, dia mampu membunuh seorang yang tidak mati dengan gelar resmi. Sekelompok pemimpin negara alam semesta dan ksatria bersaing untuk menerima dia sebagai murid mereka. Akhirnya, pemimpin kota kekacauan utama yang menerimanya, Luofeng tercengang, memperlakukan gunung langit primal sebagai permainan, level penguasa sektor mampu membunuh yang abadi dengan gelar resmi, sekelompok pemimpin negara alam semesta dan ksatria berjuang untuk membawanya masuk, kegilaan, dan akhirnya, Truyan menggelengkan kepalanya, di wilayah rahasia alam semesta tertentu, dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia adalah puncak penguasa sektor. Luofeng berkedip keras, mengatakan seseorang itu jenius, mungkin jika berada di dalam galaksi, memang dia akan menjadi nomor satu. Namun di bidang bintang, di negara alam semesta, di seluruh umat manusia, Truyan tersenyum, bahkan jika Anda adalah jenius nomor satu di alam semesta umat manusia, itu hanya satu periode waktu. Dalam 10.000 tahun, 10.000 era, ratusan juta era, seluruh sejarah umat manusia? Apa yang Anda menentang itu? Luofeng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Seseorang harus percaya diri, tetapi tidak sombong. Truyan menggelengkan kepalanya, bulan itu terlalu sombong. Namun dia tidak tahu bahwa kelompok pemimpin negara alam semesta bahkan tidak mendukungnya. Selama hidup mereka yang panjang, mereka telah melihat banyak orang jenius yang mirip dengannya. Saya mengerti, saya akan bekerja keras, jika orang lain bisa melewati gunung langit primal, saya juga akan bekerja keras, kata Luofeng. Di layar, Truyan sedikit terkejut sebelum mengangguk. Alasan saya menelpon adalah untuk memperingatkan Anda tentang pertandingan kualifikasi. Benar kata Yan. Dan, pertandingan ini, pertama adalah pertempuran internal di wilayah awal absolut. Ada total 38 di wilayah itu. 30 asli, ditambah 8 dari kalian orang baru. Luofeng mengangguk. 38 pertempuran yang menentukan, memilih 3 teratas. 3 terkuat akan memiliki hak untuk menantang orang-orang dari wilayah asal. Tentu saja, sangat sedikit yang pernah berhasil. Truyan berkata, Yang ingin saya bicarakan sekarang adalah pertempuran internal Anda antara 38. Kamu, Rongjun dan 8 orang lainnya semuanya adalah orang baru. Dan untuk orang-orang tua di tingkat alam semesta, beberapa dari mereka telah dipelihara selama seribu tahun, dan banyak lagi selama ribuan tahun. Benar kata Yan. Saat ini, dari 30 orang tua ini, 5 telah melewati jembatan surgawi tingkat 7 dan 25 telah melewati tingkat 6. Luofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Ini, ini, 30 orang tua, 5 telah melewati level 7, dan sisanya semua telah melewati tanggal 6. Itu tidak aneh sama sekali. Jika Wuka dan yang lainnya berlatih selama ribuan tahun, mereka semua akan bisa melewati level 6 juga. Benar kata Yan. Waktu, itulah kekuatan waktu. Bakatmu mungkin tinggi, tapi mereka sudah berlatih lebih lama. Mengapa mereka tidak menerobos ke Domain Lord setelah sekian lama? Luofeng tidak bisa tidak bertanya. Itu hanya intimidasi. Orang-orang baru akan dihancurkan. 30 orang tua dan 5 dari mereka telah melewati level 7. Bottleneck. Bagi para jenius ini, mereka pasti bisa melewatinya dalam seribu tahun. Truyan menuangkan anggurnya, menenggak gelasnya dan menuangkan lagi. Namun, level alam semesta adalah level yang memungkinkan mereka untuk mengambil misi dan mendapatkan poin. Dan ini juga saat yang tepat untuk meletakkan dasar yang kuat. Tentu saja pencapaian mereka akan lebih tinggi nanti. Karena rentang hidup mereka panjang, berapa ribu tahun di tingkat alam semesta? Tidak ada yang bodoh, mereka semua mengambil kesempatan untuk mendapatkan poin. Dan karena ini, seseorang hanya dapat mengambil 10 misi setiap 100 tahun. Dan tingkat aman, normal, sulit, berbahaya, tingkat bunuh diri, setiap misi memiliki batasan berapa banyak yang bisa kamu ambil. Benar kata Yan, ini, ini hanya intimidasi. Luofeng tidak bisa tidak berkata. Mereka juga pernah menjadi orang baru. Di layar, kata Truyan, kamu masih baik-baik saja, tinggal di wilayah awal absolut seharusnya tidak menjadi masalah. Namun Wuka dan yang lainnya, mereka mungkin akan terlempar kembali ke wilayah langit dan daratan. Luofeng terdiam, musuh terbesarmu adalah 5, 5 yang telah melewati jembatan surgawi tingkat 7. Benar kata Yan, 5, 5 dari 30 orang tua, Luofeng mengerutkan kening, 5 pendekar hebat. Bakat dari 5 orang ini setidaknya setingkat Wuka, dan dengan waktu yang lama untuk berlatih dan tumbuh, mereka akan mengambil banyak misi dan memiliki banyak pengalaman. Bekerja keras, lawanmu adalah mereka. Benar kata Yan, ini adalah pertarungan kualifikasi pertamamu. Tidak ada banyak kesempatan untuk memasuki wilayah primal. Permintaanku padamu adalah agar kamu masuk ke dalam tiga besar awal absolut. Setelah panggilan berakhir, Luofeng duduk di kamarnya sebentar. Rencana awalku adalah masuk ke wilayah primal. Tapi orang tua dari awal absolut sebenarnya sekuat itu, guru ingin aku masuk tiga besar, pikir Luofeng. Seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Jika aku bahkan tidak berani bermimpi memasuki wilayah primal, maka aku tidak akan berguna. Kali ini, aku pasti harus berhasil masuk ke wilayah primal. Enam tahun, aku masih punya enam tahun, pikir Luofeng. Adapun enam tahun ke depan ini, dia sudah menyerah pada rencana awal. Dia sudah memiliki gambaran umum untuk rencananya selama enam tahun ke depan. Kekuatanku, keuntungan saya adalah kekuatan saya dan saya akan lebih memperkuat mereka sebanyak mungkin.